Pertanyaan selanjutnya, berkenaan dengan kewafatan Nabi Isa muncul berbagai pendapat di benak saya, pada umumnya berkenaan dengan makna kata bahasa Arab, ayat Al-Quran, maupun hadith. Orang Arab yang notabene mengetahui bahasa Arab, kenapa mereka tidak memecahkan masalah ini? Itu karena Anda tidak memberitahu mereka bagaimana cara memecahkannya. Silahkan Anda bina hubungan baik dengan orang-orang Arab yang tinggal di lingkungan Anda. Anda bisa mengundang mereka ke rumah untuk minum cahaya atau untuk makan. Lalu setelah mereka meyakini bahwa Anda menganggap mereka sebagai anggota keluarga sendiri, begitu pun sebaliknya dia menganggap Anda sebagai keluarga sendiri. Lalu ketika Anda mendapati orang tersebut dalam kesulitan atau menghadapi masalah, silahkan tawarkan kepadanya. Jika Anda mengizinkan, saya akan menuliskan surat kepada huzur untuk Anda. Jika orang tersebut mengizinkan, silahkan Anda tuliskan surat permohonan doang kepada huzur, sampaikan bahwa kawan saya orang Arab tengah menghadapi masalah, dan dia meminta saya untuk menuliskan surat kehadapan huzur. Lalu ketika orang Arab tersebut menyaksikan tanda pengabulan doang huzur bagi dirinya, bagi keluarganya, atau bagi anggota keluarganya, maka kebenaran jemaat Ahmadiyah akan meresap masuk ke dalam kalbunya. Lalu orang Arab tersebut akan bertanya kepada Anda mengenai hal-hal tadi. Anda sampaikan saja beberapa ayat kepadanya. Lalu silahkan terangkan dalam beberapa kalimat saja, tidak perlu menyampaikannya panjang lebar, lalu dengan sendirinya ia akan faham bahwa itulah maksud ayat tersebut.